Intro Bismillahirrahmanirrahim Asal nama kalimat-kalimat Islam dicampur-campur dengan mantra-mantra jin yang diajarkan kepada dia karena dia pasti akan mengikuti ajakan-ajakan syaitan, jin kamu baca ini, baca itu pakai media ini dan itu ini dia adalah budaknya syaitan, jin dia pasti akan kerjasama dengan jin supaya dia dianggap oh mampu melakukan ini dan itu ya makanya dukun ini mudah mengelabui, mudah menipu umat Islam karena dicampur dengan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip ini baik ya ini islami zikir-zikir solawat kadang-kadang solawatnya dibuat-buat zikir kalimat-kalimat nama Allah yang dicampur dengan kata-kata yang kadang-kadang diucapkan tidak jelas benar kadang dia baca ayat tapi nanti ada kalimat yang disembunyikan ah itu tuh apa itu yang dibaca ada kata-kata yang disembunyikan itulah mantra-mantra syaitan, jin yang diajarkan kepadanya jadi karena dibalut dengan kalimat-kalimat ayat Al-Quran atau mungkin hadis atau mungkin zikir-zikir itulah yang kemudian umat Islam tertipu dibilang solawat saya bersolawat ini disebut ilmu hikmah ilmu apa? ilmu hikmah dibilang karoma 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 itu memang ada kita wajib percaya dan karoma ini datang dari Allah Allah yang kasih dalam keadaan tiba-tiba Allah datangkan bukan tiap saat bisa diambil, dipanggil diperjual belikan ada tarifnya mahal lagi oh mahar, ya itu mahar ada maharnya masa karoma diperjual belikan ada maharnya dari mana tuh? mahar itu tanda kemuliaan orang itu dan dia tidak boleh ujub tidak boleh sombong tidak boleh berbangga dengan itu itu jadi sebuah kemuliaan harus dirahasiakan gak boleh cerita-cerita dirahasiakan mana ada coba para wali-wali yang Allah sebutkan atau Nabi sebutkan dalam hadith-hadith itu mereka pamer-pamer karoma gak ada palingan yang sebutin ulama lain oh itu karomanya dia ketika dia melihat ada karomanya seperti Nabi misalnya menyebutkan tiga orang Bani Israel yang terjebak di dalam batu dalam gua itu apa setelah itu mereka bangga-bangga cerita-cerita enggak enggak kan enggak ada sahabat-sahabat yang punya karomah Abu Bakar Umar dan beberapa sahabat yang punya karomah apa mereka cerita-cerita lalu mungkin dibikin tarif jual beli pengobatan itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan tidak boleh sombong harus lebih tawabu ini malah di ekspos diberitakan wah ini benar-benar dukun ya dukun cuman mereka umat Islam yang sudah terlanjur tertipu dengan apa yang disuguhkan oleh para dukun ini sehingga berat kayaknya kalau mau ditinggalkan karena dia juga punya komunitas dia punya perkumpulan dan hari ini kita antum tahu semua di media lagi viralnya tentang masalah ini anda tidak usah sebut ya antum sudah tahu sendiri karena media sudah bebas sekarang bisa diakses di mana-mana di TV di Facebook di Instagram atau di mana-mana kita tidak tidak sedang membahas oknum tapi kita bahas tentang perbuatan ini perdukunan ini adalah perbuatan haram jadi umat Islam jangan tertipu dukun itu doanya tidak akan dikabulkan kenapa? karena makanannya haram haram mana ada doanya dikabulkan dukun hartanya haram Nabi mengatakan dalam hadith riwayat Imam Muslim Naha Rasul s.a.w. an mahril bagi wa thamanil galb wa hulwanil kahin Rasulullah melarang kita memakan Rasulullah melarang memakan mahrul bagi mohon maaf mahar pelacur jual diri haro hasil jual anjing haro dan hasil apa? dukun maharnya dukun nih haro dalam hadith yang lain dikatakan khabif buruk hina maka tidak akan mungkin orang yang seperti ini dikatakan doanya terkabul karena Nabi sudah bilang doa orang yang makan haram tidak akan dikabulkan atau dikatakan sulit lah sulit dikabulkan kenapa umat Islam malah datang ke sana ya percaya kalau seandainya umat Islam pada tahu tentang hadith Nabi s.a.w. orang yang mendatangi dukun atau para peramal lalu bertanya bertanya maka sholatnya selama 40 malam atau 40 hari tidak diterima dan kalau seandainya fasoddakahu bima yakul faquat kafar bima unzila ala Muhammad dan kalau dia tambah lagi dia sudah datang nanya membenarkan apa kata dukun peramal ya dilihat tangannya dirabak dilihat garis-garis tangannya ya gak tahu ada mata baru diramal tentang nasibnya itu kan orang yang mengakui mengatakan atau mengaku mengetahui alam gaib urusan gaib urusan masa depan apa kata rasul s.a.w. dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dia mengkafiri atau mengingkari ayat-ayat al-Quran yang sangat banyak yang Allah katakan Allah yang maha mengetahui alam gaib dan tidak akan mengabarkan kepada siapapun tentang kegaibannya dalam ayat yang lain Allah katakan dan Allah memiliki kunci-kunci kegaiban tidak ada yang tahu kecuali dia Allah dan banyak hadith banyak hadith juga disebutkan Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Tauhid disitu ada bab tentang firman dan beberapa ayat lagi disebutkan bahwasannya disitu Rasulullah Imam Bukhari membawakan hadith Nabi kunci-kunci kegaiban itu ada lima kunci-kunci kegaiban itu ada lima tidak ada yang mengetahui kecuali dia Allah satu tidak ada yang mengetahui besok apa yang terjadi besok kecuali dia Allah besok ini yang terjadi apapun tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang tahu turunnya hujan kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala turun hujan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hujan nantum tahu hujan mau sedikit mau banyak intensitasnya di mana dia turun di beberapa daerah kota Jakarta misalnya tidak ada yang tahu hari ini turun di sini di sana di situ beberapa intensitasnya kita tidak tahu perkiraan cuaca iya bisa tapi kepastiannya tidak ada yang tahu kepastian ini ilmu pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah ya wa la ya'lamu ahadun dan satu orang pun tidak ada yang tahu di mana dia mati di mana dia wafat kapan dia wafat tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu di mana dia mati kapan dia mati tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wa la ya'lamu ahadun ma fil arhami illallah dan tidak ada yang tahu tentang urusan rahim kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala wa la ya'lamu ahadun mata taqumus sa'ah illallah dan tidak ada yang tahu kapan kiamat kiamat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala lima kunci kegaiban ya dikatakan kunci yang namanya kunci berarti hanya sekedar kunci berarti urusan urusan go'ib ini intinya lima ini nanti dibawa sana yang kecil kecil semuanya itu dibawa ini coba kita lihat tentang la ya'lamu ahadun ma fi ghadin illallah besok ini urusan besok tidak ada yang tahu kecuali Allah apa yang terjadi besok ini jangankan dua hari tiga seminggu satu bulan satu tahun ke depan satu hari besok ini tidak ada yang tahu kok ini ada dukun yang mengaku memperkirakan kehidupan seseorang ketika mungkin ada pasien yang datang ke dia tanya tentang misalnya dia mau nikah dengan si fulan ya si A mau nikah dengan si fulan si B bagaimana kalau saya nikah dengan dia wah langsung diambil pasti ada medianya jadi dukun itu pasti ada medianya dia tanya mungkin nama orang tuanya ya nama bapak atau ibunya nah ini tanda-tanda dukun nanti anak sebutin ya ada tanda-tanda dukun kalau antum supaya biar tahu kalau dia sudah nanya nama atau mungkin dia minta sesuatu dari antum ada baju atau cincin atau apalah gitu kadang juga pakai media lain yang dekat dengan kita jadi dia meramal atau dia memperkirakan ini tangan kita atau nama kita lalu nama orang tua kita dihubung-hubungkan dan ini adalah kerjaannya dukun ini adalah kerjaannya dukun subhanallah padahal ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu besok saja kita tidak ada yang tahu apalagi sampai satu tahun ke depan atau mungkin urusan nasib kita sampai mati berani sekali dia mengambil apa namanya tugasnya Allah maknya Allah tentang urusan gaib ini makanya Nabi mengatakan siapa yang datang ke dukun lalu dia tanya dan membenarkannya dia telah kafir kepada yang diturunkan pada Muhammad Al-Quran dia jelas mengingkari Al-Quran dia tidak imani Al-Quran jadi ini orang sudah rusak imannya apalagi yang jadi dukunnya apalagi yang jadi dukunnya yang datang saja imannya itu rusak apalagi yang jadi dukunnya sudah mengaku mengetahui urusan gaib itu lebih kufur lagi lebih besar lagi dosanya maka ya dukun ini mereka ada yang benar-benar pakai yang untuk sekarang ini yang kita tahu di media lagi viral ada yang pakai murni pakai trik dia membodohi orang itu syawadah dalam istilah ulamanya itu syawadah dalam hadith istilah syawadah itu orang yang pesulap trik ini pun tidak boleh ustaz buat hiburan enggak boleh ya kita bersyukur mungkin ada seorang si oknum ini si A dia membongkar misalnya tentang masalah ini ya di satu sisi itu benar tapi kalau dia tekuni ini tidak boleh karena itu adalah membodohi manusia menipu manusia syawadah tidak boleh dan inilah yang dipakai oleh para dukun apalagi sudah dikemas dengan tadik zikir-zikir dengan kedok agama itu lebih parah lagi dibilang karomak lagi api bisa keluar menyala sendiri tanpa api misalnya penyakit bisa dikeluarkan pindah dari tubuh pindah ke kelapa telur karomah katanya iya itu kan dusta pembohongan dipakai oleh orang-orang yang apabila ini tidak sampai kepada berita yang sekarang ini tidak sampai kepada orang awam yang jauh di kampung-kampung sana dia masih akan tetap percaya dia akan percaya uh luar biasa padahal ini adalah pembohongan dusta maka pekerjaan sulap ini walaupun mungkin hanya sekedar hiburan tidak boleh tidak boleh antum melihat antum semua tahu tukang sihirnya fir'aun mereka bisa merubah tali jadi apa ular pesulap yang sekarang juga bisa kan dihipnotis semuanya dan orang yang belajar seperti itu kan dia sudah belajar bertahun-tahun atau dengan pengalaman sudah berulang kali dia bisa melakukan hal itu maka dia ini sebenarnya kerjaannya mereka ini sihir masuk sulap masuk dukun masuk dukun memanfaatkan dukun dia suka ngobati suka meramal tadi itu apanya jasa ngambil upah dari situ pokoknya pokok apa namanya seperti kiailah seperti ustad lah kalau sudah pakai kopiah pakai surban jenggotan jubahan itu banyak yang tertipu maka ya perbuatan ini baik apa sulap atau yang dipakai oleh dukun pakai melalui media media ini bukan karomah ini bukan dari dulu memang dari dulu para dukun itu suka berdusta dulu Abu Bakar as-siddiq punya budak yang pernah dengar cerita ini Abu Bakar pernah punya budak budaknya ini yang namanya budak itu menjadi milik tuan dia gak punya apa-apa hartanya dari tuannya nah budaknya beliau ini suka bawakan makanan dari apa namanya hartanya Abu Bakar gitu ya didatangkan di kharaj lalu kemudian di suatu hari Abu Bakar as-siddiq disuguhkan sebuah makanan atau makanan lalu kemudian budaknya ini bertanya kepada Abu Bakar ya amiral mu'minin taukah engkau makanan ini saya ambil dari mana kata Abu Bakar gak tau karena memang biasanya dari makanan yang sudah biasa didatangkan halal Abu Bakar sebelumnya anggap apa namanya tidak biasanya bertanya ini dari mana dia tahu ini asal makanannya tapi pada saat itu memang beliau tidak tahu baru dikabarkan sama budaknya ini bahwasannya ini makanan hasil saya jadi dukun abal-abalan pernah dengar cerita ini ya ya Abu Bakar sudah terlanjur makan makanan itu dia ditelan maka dicolok mulutnya dikeluarin berusaha untuk memuntahkan makanan itu karena di satu sisi ini Abu Bakar atau faidah yang kita bisa ambil ini Abu Bakar tidak mau makan yang haram dia tahu nih haram nih hasil dukun soalnya bahaya nanti doa tidak terkabul gimana maka siapa namanya budaknya ini cerita ini makanan dari mana kata dia ini dulu saya pernah jadi dukun tapi la uh sinu la uh sinu tapi kata dia saya tidak profesional kurang kurang keren waktu itu maka bayarannya itu ditangguhkan waktu masih jahili ya saya jadi dukun ini sebelum jadi budaknya Abu Bakar karena kalau sudah jadi budak miliknya Abu Bakar berarti dia harus mengikuti Abu Bakar dia muslim juga maka kemudian apa namanya Abu Bakar as-siddiq budak ini mengatakan saya tidak profesional kurang bagus jadi jadi dukun saat itu sehingga bayarannya ditangguhkan nah tadi kata dia tadi pas ketemu yang saya obati ini dia bayar apa yang dulu pernah saya lakukan untuknya tapi yang intinya tapi yang intinya kata budaknya ini anak pada tapi saya dulu bohong saya dusta saya dulu dusta sama dia nah ini dukun dari dulu sampai sekarang nih kalau bukan tipu ya na'udzubillah memang menipu membohongi dan ini hadis sahih ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang apa yang terjadi pada budaknya Abu Bakar ini dia pernah jadi dukun nah disini kita saya pengen bacakan apa yang dikomentari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah beliau ulama yang insyaallah sudah dengar sudah pernah mungkin tahu tentang beliau beliau wafat tahun 848 Hijriyah 848 Hijriyah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah beliau mengatakan Al-Kahana Iddi'a Ilmil Ghaib dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib kal akhbar bima saya ta'a fil ardi ma'al istinadi ila sabab seperti mengabarkan peristiwa yang terjadi yang akan terjadi di muka bumi ini dengan menggunakan media dengan menggunakan apa media jadi dia biasanya begitu walaupun mungkin dia tambahkan dengan solawat dengan baca Quran atau dengan likir maka itu dukun ustaz apa bedanya orang yang merukia tapi dia juga menggunakan media seperti misalnya air yang dibacakan kemudian mungkin pakai daun bidara maka kita katakan orang yang merukia dengan menggunakan air atau daun bidara ini pernah dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi selama pengobatan itu masih ada dari nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini dibolehkan ini dianjurkan melakukan atau mengikuti yang ini kalau di luar itu ini hati-hati medianya mungkin tadi kelapa atau telur atau apalah ayam putih ayam yang putih itu harus mungkin disembeli di malam hari macam-macam aneh-aneh kalau sudah seperti itu ini berarti adalah dukun nah nanti kita akan tambahkan lagi tentang ciri-ciri gerak-geriknya orang-orang yang berprofesi sebagai dukun sementara orang-orang yang melakukan perdukunan mereka menggunakan benda-benda barang-barang yang tidak pernah nabi contohkan yang tidak pernah nabi lakukan kemudian yang kedua orang yang merukia tidak pernah memprediksi akan kejadian setelah melakukan merukia tidak pernah memastikan atau menentukan akan terjadi begini dan begitu ketika orang merukia dia tidak pernah mengatakan atau memastikan kamu akan sembuh ya tidak semua diserahkan kepada Allah karena kesembuhan itu yang kuasa adalah Allah yang memberikannya adalah Allah maka tidak tidak sama dengan perdukunan sementara perdukunan ya mereka meramal-ramal urusan-urusan yang terjadi di akan datang atau di masa depan maka ini yang menjadi perbedaan antara perdukunan dan banyak sekali perdukunan dengan ruqiyah kemudian ruqiyah itu adalah murni doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara sementara perdukunan murni melakukan penyimpangan mengaku ilmu gaib mengetahui ilmu gaib minta pertolongan kepada jin atau syaitan maka dari sinilah penyimpangan mereka sementara orang-orang yang meruqiyah murni mereka menyandarkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semua yang datang kepada para dukun yang berobat yang minta solusi apapun hajat mereka pasti akan diajarkan atau pasti akan diberikan beberapa cara dan dari sinilah kita akan tahu kalau dia itu adalah dukun yang pertama yang saya sebutkan apabila dia bertanya ke kita nama kita dan nama ibu kita apa hubungannya berarti dia akan menggunakan media ini untuk menentukan nasib kita atau menentukan tentang apa yang terjadi akan datang dengan kita sementara orang yang meruqiyah kalau dia datang kalau ada seseorang yang datang mungkin ingin diruqiyah tidak ada seperti itu duduk dinasehati taubat pada Allah dekat kepada Allah jauhi maksiat dan sama-sama meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah bukan yang meruqiyah dan bukan zikirnya yang mengobati tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang meruqiyah dan ruqiyah yang dibaca itu sebab tapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian yang kedua ini tanda-tanda ini dukun satu yang kedua kalau dia meminta sepotong sepotong kain yang jadi milik kita atau yang kita miliki ya dia minta kain baju kita atau apapun buat apa ya nanti digunakan buat media itu kalau kita ngeruki tidak ada pernah minta-minta ini buat apa apa hubungannya kain sepotong itu kemudian bacaan-bacaan yang tidak jelas yang aneh yang dibacakan tidak faham kita mendengarnya ini adalah tanda-tanda dukun kalau ada orang yang meruqiyah dia baca zikir dan doa disembunyikan yang penting dia baca zikir yang benar atau ayat Al-Quran yang benar maka itu adalah ruqiyah tapi kalau dia baca kalimat-kalimat yang memang kita dengar tapi kita tidak faham kita dengar tapi kita tidak faham atau bacaan Al-Quran atau hadis atau zikir digabung dengan kalimat-kalimat yang aneh itu adalah dukun kemudian kadang-kadang dia memberikan si dukun ini memberi kertas yang tentunya mungkin tidak tahu sudah dibacakan ini ini apa namanya poin-poin ini saya ambil dari Rajenah Fatwa Saudi dan ini tentu pengalaman para ulama ketika menyelidiki perbuatan atau praktik-praktik para dukun dan di Saudi Arabia itu ada ada badan khusus untuk menangani menyelesaikan orang-orang seperti ini dukun tukang sihir ya semua sehingga dari sini mereka gali bagaimana apa namanya pekerjaan mereka ketika mereka melakukan perdukunan atau praktik perdukunan dikasih kertas lalu kemudian kadang disuruh bakar lalu debunya itu dijadikan sebagai apa namanya bedak buat di badannya untuk sebagai ya pengobatan atau pelindung kadang kertas tersebut di di apa namanya di kalungin digantungin di badannya di apa namanya diikat di badannya atau di pakaiannya dan kertas tersebut sudah ditulis-tulis ya jimat ya jimat ini dan jimat adalah perbuatan dosa syirik juga nabi mengatakan siapa yang menggunakan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan yang ngasih jimat juga berbuat syirik yang pakai jimat juga berbuat syirik jadi kertas itu bisa jadi dibakar lalu dia jadikan bedak diminum bisa jadi ya atau mungkin digantung di badannya nah ini prakteknya para dukun dan jimat ini berkelas-kelas kalau jimat yang dikasih buat para apa namanya pejabat beda dengan jimat yang dikasih ke mohon maaf tukang tukang beca tarifnya beda ya walaupun bacaannya sama ya mantra nya sama tapi tarifnya beda kalau untuk para pejabat ya 20 juta satu jimat ada masa expire-nya harus dicasa gak boleh lewat waktunya kalau lewat datang lagi ya gitu jadi mereka biasanya begitu kasih jimat atau benda-benda lah apapun mungkin kertas atau mungkin benda yang lain yang dia kasih atau dia memberi apa ya ini sama dengan yang pertama ya memang jimat juga tapi mungkin bukan kertas tapi bisa jadi batu cincin mungkin atau mungkin apa tulang ya yang sudah tentunya dimantra-mantra ini katanya apa lagi bulu hewan gitu ya bulu perindu pokoknya macam-macam lah ini sebenarnya pekerjaan para dukun kemudian yang ke-enam dukun kadang-kadang minta sembelihan hewan disembeli burung atau mungkin ayam lalu burung atau ayam itu dilakukan ritual-ritual yang sudah diajarkan oleh dukun kamu harus gini-gini gini kadang-kadang tidak disuruh baca bismillah dan memang seperti itu jangan baca bismillah supaya lebih menurut mereka ya lebih kuat jangan baca bismillah padahal kita tahu kalau baca bismillah sudah haram kan gak baca bismillah itu haram bangkai jadinya makan bangkai haram dan kadang diberikan kepada jin yang di apa namanya di sudah dipuja-puja oleh si dukun ini atau disuruh disuruh bawa hewan ayam atau burung nanti si dukunnya ini yang mempersembahkan ke jinnya supaya nanti ada pertolongan bantuan dari jin kerjasama dukun dengan jin ini kemudian kadang-kadang juga si dukun meminta si dukun ini menulis kertas yang disitu ada simbol-simbol ada angka-angka ada kode-kode yang di berikan kepada si pasien yang sedang datang meminta solusi solusinya mungkin meminta jodoh atau mau pengen hartanya jabatannya naik atau mungkin mau pengen dagangannya laris atau mungkin supaya tidak dijahatin sama orang apapun kode-kode itu tidak ada yang tahu kecuali si dukun itu si yang pasiennya pokoknya cuma ngikutin aja kadang-kadang juga ini tanda-tandanya si dukun diminta meminta pasien untuk menyebutkan nama nama kampungnya kampungnya nama kampung nama daerahnya yang dia datang dari situ atau dia menyebutkan tentang kehidupan masa lalunya lalu nanti dari situ ditebak-tebak dia kait-kaitkan dengan masa depannya karena dia sudah tahu kehidupannya begini-begini nanti kemudian dikaitkan dengan urusan masa depan kalau kita orang yang merukia benar kadang-kadang kita tanyakan bagaimana kehidupan dengan keluarga dengan ini supaya kita nasehatin bukan untuk mau ngayitkan dengan urusan masa depan kadang kita merukia saya juga biasa merukia tapi kita tanya misalnya kehidupan dia sebelumnya kalau mungkin banyak masyad suruh tobat istighfar kepada Allah banyak ibadah minta kesembuhan sama Allah ya yakin Allah yang kasih kesembuhan baru kita rukia dan tidak mengaitkan dengan urusan masa depan gak ada kemudian yang terakhir kadang-kadang dukun meminta mungkin rambut kita atau kuku kita gak gak tahu gak tahu buat apa mau dimakan sama dia kayaknya ini adalah tanda-tanda kalau orang-orang ini seperti ini adalah dukun ya memang ada lagi tanda-tanda yang lain atau ciri-ciri yang lain bisa kita ketahui dari situ tapi ini berdasarkan pengalaman para ulama setelah mereka meminta penjelasan dari para dukun apa yang mereka lakukan di situ dan bahkan kadang-kadang pasien juga menceritakan hal-hal seperti ini mungkin ketika dengarin media yang memberitakan masalah ini kadang mereka cerita seperti ini ya baik kemudian ustad mungkin ada yang mengatakan ustad kita ketika datang ke situ juga apa yang mereka lakukan ketika kita menyampaikan hajat kita atau keluhan kita bisa ditangani bisa dikasih solusi dan dapat solusinya maka cuma dua kemungkinan bisa jadi karena memang kodarullah Allah takdirkan bukan karena sebab dia berobat ke dukun tapi memang takdirnya dia sembuh atau mungkin solusinya selesai dapat itu bisa jadi untung-untungan saja takdir dari Allah tapi ya bukan karena dia berobat ke dukun dan mungkin ke batan dukun bukan itu yang pertama kemungkinan itu yang pertama yang kedua dia dibantu oleh jin dan ini disebutkan di dalam hadith riwayat al-imam muslim imam yang lain imam bukhari bahasanya para dukun ini ngambil informasi dari jin jin ini ngambil dari malaikat ketika dia menerima wahyu dari Allah para malaikat ini ada perintah Allah kepada malaikat didengar oleh siapa oleh jin lalu jin itu mengabarkan kehidupan yang akan terjadi dia akan datang jadi dukun ketika dia menebak kehidupan yang akan datang itu bukan karena dia hebat tapi dia dapat dari jin kerjasama dengan jin itulah yang kemudian terjadi mungkin nyata di dalam kehidupan benar apa yang diinginkan oleh pasiennya terjadi sesuai dengan permintaannya maka memang itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang apa namanya menentukan kejadian tersebut atau menakdirkan kejadian tersebut bukan karena kehebatan sidukun atau jin dia cuman dapat informasi dari Allah ketika menyampaikan wahyu kepada malaikat dan ini disebutkan dalam hadis ini saya bacakan ya bahwasannya Aisyah bercerita Nabi SAW bersabda sesungguhnya malaikat itu turun ke sahab langit dunia lalu lalu setan-setan mencuri apa yang seratus 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 dusta yang diterima satu yang benar dustanya seratus semuanya dipalsukan sama dukun-dukun ini karena dia dapat dari syaitan ini min indi anfusihim karya mereka maksudnya karya para dukun ini ya hadis ini riwayat imam al-bukhari dalam riwayat yang lain dikatakan disini riwayat imam al-bukhari jadi mereka memang berdusta ini Nabi yang bilang para dukun ini jadi kalau terjadi kejadian di muka bumi ini cuma dua kemungkinan satu memang itu untung-untungan dan itu takdir dari Allah bukan karena dia tahu tentang urusan gaib dia cuma sekedar tebak-tebakan saja yang kedua memang dia kerjasama sama jin dan inilah yang kemudian dikatakan oh dukun itu tahu yang gaib iya tahu yang gaib tapi bantuan siapa? jin karena atas bantuan jin jadi terjadi namun siapapun ingat ini siapapun yang berusaha ingin tahu urusan gaib ini adalah perbuatan syirik bisa kufur dan tidak boleh masuk dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala karena yang tahu urusan gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan pernah kita tertipu dengan para dukun yang berkedok agama ini yang berkedok islami ini walaupun dia sudah berpenampilan seperti ustad ya padahal baca surat saja salah ya baca surat saja salah mau jadi ustad mau jadi kiai waduh ini berat sekali tanggung jawab ini tanggung jawab agama ini berat kalau anda memang dukun ya dukun aja lah gak apa-apa jadi dukun jangan jadi ustad karena jadi ustad ini profesi ini berat tugas ini berat kita harus hafal Al-Quran atau berusaha menghafal Al-Quran hadis ucapan para ulama hukum-hukum kita harus tahu berbicara tidak sembarangan berfatwa juga tidak sembarangan berdasarkan hadis berdasarkan Al-Quran ya taib ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya mudah-mudahan dengan materi yang sedikit ini yang singkat ini kita bisa lebih tercerahkan mudah-mudahan yang belum tahu bisa tahu dan yang sudah tahu mudah-mudahan bisa lebih kuat yang jelas jangan pernah kedukun karena mereka adalah para pendusta mereka adalah para pelaku kesyirikan ya dan mengajak manusia kepada kesyirikan dan kekufuran maka jangan pernah kita datang ke mereka mereka saja tidak dikabulkan doanya ya apalagi doa kita apalagi hajat kita mau dikabulkan bagaimana dia ketika kepepet ketika ada masalah juga dia pasti lari kemana dia sakit dia juga datang ke dokter dia sakit dia juga datang ke dokter berobat ke dokter ketika diungkit ketika diusik tentang mata pencahariannya dia ribut juga ya padahal kalau dia bilang memang hebat bisa datangkan rezeki coba datangkan sendiri aja ngapain ribut gak usah dipermasalahkan kalau memang dia benar pasti dia tidak akan ribut ya orang yang berada di atas kebenaran biasanya cuek dan bersabar saja atas cemohan siapapun kalau kita berada di atas Al-Quran atas hadith maka kita biasa aja dihina dicaci biasa aja tenang aja sabar karena begitulah orang yang berada di atas kebenaran pasti akan dihina dicemoh dicaci bahkan mungkin diancam tapi kalau orang yang berada di atas kebatilan ketika diusik di ini gak puas dia gak terima dia pasti marah-marah dia akan membalas dendam dan seterusnya ini tanda-tanda orang tidak baik dia jelas karena dukun pasti orang yang tidak baik nah Allahu'alam biswab ini yang bisa kita sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf mungkin kita cukupkan dan kita baca pertanyaan yang diajukan tapi ustad apa ini menonton ini apa ini kalimat pertama ini apa menonton oh apakah apakah menonton dukun di sosial media dapat mengakibatkan salatnya tidak diterima selama empat puluh hari nonton dukun yang lagi praktek gitu ya atau yang apa ini jadi nonton apanya ini nonton dukun lagi praktek keajaiban ya atau kedunguannya kalau kita tidak sengaja ya insyaallah bukan niat kita mau cari mungkin kehebatan dia dan kita ingin muji dia itu insyaallah tidak ada masalah kita mau pengen cari tahu tentang kebebrokannya atau kelemahannya tentang keburukannya maka insyaallah tidak masalah dan tidak termasuk kita mendatangi dia karena dalam hadis itu lafatnya adalah siapa yang datang kalau ini datang ke kita lewat kan antum yang nyari apa bagaimana kalau dalam hadis kan rasulullah bilang siapa yang mendatangi kalau tidak mendatangi berarti tidak bermaksud seperti itu tapi insyaallah sekalipun kita mungkin cari-cari search sendiri searching sendiri tentang perdukunan atau apa misalnya menonton tentang itu mudah tidak termasuk dalam masalah ini kalau memang niat kita adalah tadi pengen tahu kejelekannya keburukannya maka insyaallah tidak ada masalah di Saudi Arabia itu memang ada badan khusus untuk mendatangi para dukun tukang sihir ditangkap disuruh tobat kalau tobat Alhamdulillah tidak tobat bisa dipenggal dibunuh kalau dia tidak mau tobat karena memang hukuman ya orang-orang tukang sihir para dukun ini kan bekerjasama dengan jinn dan macam-macamnya hukuman dalam Islam para tukang sihir dan dukun ini adalah harus dipotong lehernya jadi kalau di Saudi itu dukun dan tukang sihir tidak laris musnah kalau di sini dikasih panggung dikasih panggung ini yang bahaya di demo malah ada komplotannya dia ngedemo ini yang bahaya jadi mudah-mudahan tidak termasuk orang yang mendatangi dengan niat mungkin mau cari penasaran pengen tentang kehebatannya tentang keajaibannya dia dan pengen mau konsultasi dan lain-lain maka kalau memang bukan karena itu tidak termasuk dalam hadith larangan kita mendatangi mereka dan tidak terancam insyaallah ta'ala pokoknya dua kalau dengan niat ya mungkin mau bertanya tanya cari solusi ini bertanya cari solusi ya lalu misalnya dukun jawab antara dua kalau antum tidak benarkan solat antum apa empat puluh hari tidak diterima kalau antum benarkan berarti mengingkari mengufuri ayat-ayat al-quran hadith-hadith nabi tentang pernyataan bahwasannya tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali Allah subhanahu wa ta'ala karena sekali lagi para dukun itu mengetahui mengaku mengetahui urusan gaib demikian jawaban saya ada lagi ini mungkin dari ibu-ibu apakah dukun ya atau tukan sihir jin dukun dan jin kenapa jin atau dukun mereka bisa memberikan atau apakah mereka bisa memberikan pengaruh sakit atau bahaya kepada tubuh manusia atau tidak kalau di dalam al-quran Allah katakan tentang apa namanya orang-orang yang mendatangi para dukun ya dan juga tukang sihir yang memang tujuannya ingin meminta solusi agar diselesaikan masalahnya mereka ini bisa memberikan pengaruh bisa secara langsung secara fisiknya dia sakit walaupun tidak ada sentuhan tidak ada langsung kontak fisik tapi bisa berpengaruh di dalam al-quran ini apa namanya dua dua orang suami istri yang saling cinta itu bisa bercerai itu ada pengaruhnya dan itu kerjaan para dukun ini atau para tukang sihir ini ya dengan menggunakan media-media mungkin baju orang yang dituju ini yang ditarget bajunya rambutnya atau mungkin dikasih makanan dikasih makanan lalu dimakan sama orang ini yang mau ditarget ini maka lama-lama bisa bercerai dengan bantuan dukun yang menggunakan jin tadi jadi bisa bercerai dari hadith ini dan juga dari ayat ini dan juga dari hadith dimana Rasulullah pernah dis disihir ya disihir pakai bukhul ya bukhul yang mana apa namanya pucuknya kurma itu apa namanya bahasanya apa ya bukan pucuknya itu pucuknya kurma yang mau berbuah itu apa namanya kalau kelapa apa namanya tunas bukan bukan tunas apa namanya bahasa indonesian ya pelepah muda di ujungnya itu apa namanya manggar bahasa jawa itu kayaknya bahasa indonesian apa ya pokoknya itulah itu apa namanya yang paling ujung paling mudahnya itu kurma lalu kemudian dibungkus dengan pelepah kurmanya itu lalu ditaruh di dalam sumur ditindih dengan batu dan apa namanya ternyata itu adalah sihirnya orang yahudi kepada rasul sallallahu sallallahu alaihi wasallam dengan rambutnya diikat rambutnya rasulullah jadi ada medianya rambutnya rasulullah diikat disitu lalu ditenggelamkan ke dalam sumur ditindih dengan batu lalu kemudian diruqyah oleh malaikat jibril ya dan diberitakan diwahyukan bahwa saya ada buhulnya disini lalu diambil lalu kemudian sembuh diruqyah sama malaikat jibril dan disitu ada pengaruh bikin orang sakit ya ya mungkin secara medis saya tidak terlalu ini kenapa bisa sakit karena ternyata kadang-kadang secara medis tidak masuk logika tapi orang bisa sakit anak pernah dulu waktu di kampung mertua di Bandung ada jamaah kita beliau ini sakit badan semua sakit badan semua pakai baju saja sakit jadi pakai baju sakit diperiksa ke dokter tidak ada sakitnya katanya cuma masuk angin antun pernah masuk angin seluruh badan sakit dan itu bukan cuma sehari berhari-hari ya sakit luar biasa sampai kurus padahal orangnya kuat badannya besar bagus tapi begitulah sihir yang diberikan kepadanya dan kita rukia itu sampai teriak-teriak muntah kita tidak ada niat apa-apa kita cuma baca Al-Quran ya doa sama Allah ini pengaruhnya ke situ jadi memang reaksinya tadi itu reaksinya jin yang ada yang mengganggu dia jadi memang pengaruh ke tubuh itu ada nyata dan sihir termasuk ilmu apa sesuatu yang harus diimani ada ada itu dan jin apa namanya para dukun para tukang sihir yang menggunakan bantuan jin ini ada dan jin kan urusan alam gaib kita harus imani ada jin ada jin yang soleh ada jin yang buruk jin yang jahat yang suka mengganggu menyakiti manusia sama juga manusia ada yang soleh ada yang suka mengganggu manusia maka manusia yang perbuatannya buruk itu disebut apa syaitan bukan jin syaitan karena syaitan itu adalah sifat dari sifat buruk yang dimiliki oleh jin dan manusia nah tapi itu jawabannya wallahu'alam bis sawab cukup ada yang mau ditanyakan silahkan kontrol pak bentar ya pak silahkan Dukun Keduk agama Iya Jadi pertanyaan Bapak Di kampung beliau Di sawah itu ada Benderat bertuliskan bendera putih Bertuliskan kalimat Arab Tapi tidak jelas Tidak jelas artinya Bukan karena Bapak gak tau bahasa Arab ya Bisa jadi bahasa Arabnya jelas Tapi gak tau artinya Iya Ada dua kemungkinan juga Tapi kalau memang itu kalimat-kalimat yang tidak jelas Gak tau artinya apa Cuman simbol atau kode-kode saja Itu praktek perdukunan Dan jimat kan begitu Jimat itu kalau bukan kalimat yang tidak jelas semua Atau ada kalimat Arab atau hadith Atau ayat campur kode-kode itu Lambang-lambang itu Kain itu Kain itu dari Ya itulah Justru Tidak ada kain yang punya karoma Tidak ada kain yang punya karoma Yang memiliki punya karoma Pindah ke kain gitu Ya saya tidak pernah tau ada media pengobatan Atau Kita kan mau Apa namanya Melindungi kebun kita Supaya tidak ada yang nyuri Ya kan Itu jimat Jimat itu Ya jimat minta perlindungan Dan tidak ada Di dalam Islam model Melindungi kebun Dengan seperti itu Kalau yang ada itu Anjing boleh pakai pelindung Jaga kebun Ada kalau dalam hadith Anjing ngapain pakai jimat Ya Anjing yang besar Anjing hitam Anjing yang galak Coba taruh disitu Atau jangan-jangan yang hitam lah Yang hitam itu temannya setan ya Anjing yang warna lain aja lah Karena biasanya yang hitam dipakai polisi ya Loh ya kan Kalau Dapat ketemu anjing hitam Disuruh bunuh Karena itu adalah Syaiton Tempat sarangnya syaiton Ya dikanji anjing hitam Seperti ini Ya Al-Kalbul Aswad itu Suruh dibunuh itu Kalbul Aswad Anjing hitam ini Nah Jadi Itu jimat pak Sama Orang yang pasang jimat di rumah Supaya tidak ada yang niatin Jahat Ya kan itu sama Sekali lagi Kalau yang pakai jimat Itu Perbuatan apa tadi Kesyirikan Man ca'allah kotamimatan Dalam hadith Wukila ilaih Siapa yang bergantung kepada Tamimah jimat Akan diserahkan urusannya Kepada jimat itu Jadi tidak diurus sama Allah Yang kedua Syirik Man ca'allah kotamimatan Fakat asyrak Siapa yang menggantung jimat Mau di mobil Di rumah Di tempat Di kebunnya Syirik Tapi jangan Difonis Orangnya langsung Eh musyrik Jangan ya Nasihatin dulu pak Ya Nasihatin orangnya Pak ini gak boleh pak Gini 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 Ya Boleh ya Syukuran Dan mbak Membuka praktek Rukia Ya Ya Sebenarnya Kalau di zaman Nabi Tidak pernah ada Membuka tempat Klinik Rukia Atau praktek Rukia Ya Gak ada Saya sendiri Ya mungkin Eh Juga sering Diminta untuk Merukia Ya Namanya Rukia itu kan Doa Jadi klinik Minta doa Kepada Allah Loh ya Rukia itu Doa Bismillah Arqiq Min kulli syai'in Yudhik Min syarri kulli Naksin Awainin Hasirin Allahu Ya Allahu Ya Shviq Bismillah Arqiq Allahumma Rabbannas Itu kan doa Ini doa-doa Rukia Minta sama Allah Jadi ada kliniknya Yang memang agak Agak Norak sih Sebenarnya Ya Cuman kalau kita Sebagai Umatnya Rasulullah Yang faham Tentang masalah ini Insya Allah Gak perlu pakai klinik Begitu juga Insya Allah Akan didatangi ya Ustaz Ya Ini ada Teman saya Saudara saya Sakit Gini-gini-gini Minta bantu Bisa gak Didoain Di Rukia Karena sudah Berapa lama Diganggujin Misalnya Boleh gak Diminta Di Rukia Bisa yang kayak gitu Yang penting Antum tahu Dan semua kita bisa Merukia Antum juga bisa Doa kan Masa Antum Tidak bisa berdoa Rukia itu doa Jadi semua kita Bisa berdoa Semakin dekat Sama Allah Kuat ibadahnya Jauhi dosa Masyiat Nisaya Insya Allah Allah kabulkan Tidak ada yang Ditolak doanya Ada seorang Sohabiat Datang kepada Rasulullah Waktu Dia datang kepada Rasulullah Minta ya Rasulullah Saya ini suka Pingsan Dan kalau sudah Pingsan Terbuka Aurat saya Dia Maksudnya Pingsan ini Karena gangguan Jin ya Maka dia Minta sama Rasulullah Ya Rasulullah Doakan saya Supaya Bisa sembuh Dari penyakit ini Maka Rasulullah Bila Saya kasih solusi Kau bersabar Dengan kondisi Seperti itu Supaya dapat Surga Atau Saya doakan Kau sembuh Pilihannya Cuma dua Maka dia Pilih ya Rasulullah Saya pilih bersabar Tapi tolong Doakan Kalaupun saya Kesurupan Saya diganggu jin Maksudnya diganggu jin Sampai Pingsan Jangan Aurat saya Terbuka Dikabulkan Ya doakan Sama Allah Allah kabulkan Tapi terus saja Pingsan Sabar Balasannya surga Loh Pak Jadi memang Semua kita Punya masalah Kalau sudah punya Masalah Doanya Sama Allah Jangan datang Kedukung Tambah bikin Masalah itu Ya Urusan tidak selesai Dosa besar lagi Waduh Ya Dosanya sudah pasti Urusan belum tentu selesai Tapi kalau Sama Allah Datang sama Allah Insya Allah Doa sama Allah Sudah pasti dapat Pahala Urusan dikabulkan Dengan nyata Dapat diterima itu Dari Allah Itu ada Tiga solusi Tiga kemungkinan Doa kita dikabulkan Kalau Allah Tidak kabulkan Bisa jadi Dikabulkan Dengan bentuk Yang lain Apa itu Ya Enggak Diselamatkan Dari musibah Dari bahaya Di dunia ini Yang kedua Bisa dikasih Langsung Sesuai dengan Yang kita minta Yang ketiga Nanti di akhirat Di dunia Enggak kelihatan Di akhirat sana Itu pasti Tinggal kita Sabar aja Karena orang Tidak sabar Kadang-kadang Solis Paling cepat Dia Dukun Ya Itu pelarian Tercepat Padahal Tidak selesai Juga Jadi Apa namanya Buka praktek Tadi Kalau Memang Orang tidak Kenal Orang tidak Tahu kita Bahwa kita Mungkin bisa Merukia Bisa aja sih Kita Apa namanya Bikin tulisan Di depan Ini tempat Untuk Merukia Dan Jangan Pasang tarif Ya Jangan Ditarif Kalau Cuman sekedar Tulis Insyaallah Siap Membantu Untuk Merukia Teman-teman Yang mungkin Punya Keluhan Diganggu Jin Atau Sakit Bisa Membantu Untuk Dirukia Gratis Tidak Pungut Bayaran Jangan Lupa Sedekah Ya Tapi Gak Apa-apalah Kan Tidak Dipaksa Alhamdulillah Anang Merukia Tidak Pernah Minta Dan Tidak Pernah Terima Yang Begitu Begitu Cuman Bantu Aja Ini Doa Ibadah Ini Anda Dapat Pahala Insyaallah Sudah Sudah Cukup Insyaallah Kecuali Kalau Antum Undang Ana Dari Ternati Suruh Kesini Antum Tanggung Tiket Ana Gitu Jadi Memang Kalau dipasang Tarif Itu yang Sangat Sangat Tidak Boleh Pasang Tarif Kalau Dibilang Seikhlasnya Masih Mendingan Terima Tetap Norak Juga Gratis Ini Doa Murni Doa Jadi Rukia Itu Doa Jadi Jangan Dibikin Seperti Itu Lebih Baik Mungkin Kalau Cuman Sekedar Taus Tulis Di Depan Siap Membantu Untuk Merukia Teman Teman Yang Terkena Gangguan Atau Mungkin Sakit Demikian Kita cukupkan Sampai Disini Mohon Maaf Apabila Ada Yang Kurang Saya Akhiri Dengan Membaca Doa Kefaratul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh